Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ya hamdan kathiran ta'yib wa nubarkan fika ma yuhibbu rabbuna wa rada wa salatu wassalamu ala nabi rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin la yamid din mu'ad Qa muslimin dan muslimat dan ahumatya Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita pertama muji Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan nyawa kepada kita yang dengannya kita berikan kesempatan untuk beramal salih, memperbanyak amal salih di sisa umur kita ini dan bagi orang yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka diberikan kesempatan untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala pembahasan kita kemarin sebelum kita masuk ke topik yang selanjutnya tentang hukum seorang yang dia sholat di belakang imam yang al-fatihahnya rusak al-fatihahnya rusak dan para ulama menjelaskan ya diantaranya apa, ketika merubah makna Allahan, ketika merubah makna maka sholatnya gak sah sholat makmum di belakangnya tidak sah kecuali yang semisal bacaannya atau yang lebih buruk bacaannya daripada imam makmum tersebut sebagaimana pendapat jumhur yang kita sebutkan madhab malikiyah, madhab hanabilah, madhab ya, hanafiyah, ya, imam abu hanifah ya, dan juga imam as-safi'i dan yang lainnya cuman disini imam as-safi'i ya, khilaf diantar ulama diantaranya adalah mufarakah ya, menentang mufarakah untuk selama-lamanya ya, maka oleh karenanya adanya nasihat kepada para imam agar menunaikan rukun daripada rukun-rukun sholat yang ini al-fatihah, benar dalam mengucapkan lafaz-lafaznya karena kalau tidak kaum muslimin ya, dia akan berdosa dan sholatnya tidak sah ketika ya, dia bisa untuk belajar namun dia gak belajar untuk mempelajari Al-Quran membaca Al-Quran tersebut membaca Al-Fatihah tersebut tapi dia gak mau belajar ya, maka ini ya, menyebabkan sholatnya tidak sah ya, dan juga orang yang sholat di belakangnya ya, maka orang yang sholat di belakangnya maka dia mufarakah berpisah karena ini berbahaya contoh seperti seorang ya, yang imam karena kejahilannya dia membaca Al-Fatihah ya, Al-Ha mestinya kan pakai Ha itu Al-Ha Alhamdulillah tapi dia H-nya bukan pakai Ha kecil tapi Al-Hamdulillah ini banyak terjadi apa artinya Al-Hamdulillah Rabbil Alamin segala puji Allah SWT Rabb semesta alam tapi kalau dia rubah menjadi H besar Al-Hamdulillah kematian bagi Allah Jalla wa'ala kemudian Rabbul Alamin Ain dia rubah menjadi Alib Rabbul Alamin maka artinya sakit orang yang sakit mestinya segala puji bagi Allah SWT Rabb semesta alam tapi dia rubah Al-Hamdulillah Rabbil Alamin hanya besar akhirnya diganti Alib juga maka apa kematian bagi Allah Rabbnya orang yang sakit ini bahaya maka orang yang tidak memenuhi rukun dari rukun-rukun sholat diantaranya Al-Fatihah maka sholatnya tidak diterima kalau dia tidak mau belajar ya dia merasa cukup dengan kesalahannya itu maka makmum hendaknya lah pandai-pandai memilih imam tentunya dalam perkara ini Al-Fatihahnya harus ya benar dalam makharijul hurufnya dan tajwidnya ya kalau tidak dia mufarakah niat berpisah dari imam tersebut ya Qomusmin Rahmatullah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan pembahasan ya dengan judul yang tema yang lain ya ini apa judulnya cintamu hanya di bibir ya judulnya ya cintamu hanya di bibir apakah ya cinta yang hanya diucapkan di lisan ini seperti perkataan orang-orang ya yang sangat mencintai dengan seorang wanita yaitu apa playboy alim perkataan playboy alim apakah cinta seperti itu yang dia mengatakan tidak ada wanita yang aku cintai satu-satunya di kolong bumi ini kecuali anda kombal ya kan kombal ya apakah perkataan demikian ya maka kaum muslim rahmatullah subhanahu wa ta'ala bisa juga demikian tapi yang benar adalah apa cinta kepada Allah dan rasulnya oleh karena Allah subhanahu wa ta'ala firman agar kita tidak termasuk orang yang mencintai cinta Allah cinta Rasul hanya di bibir semata hanya di lisan semata karena tidaklah seorang dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan uji dia Allah pasti akan uji tentang keimanannya ya dalam surah alim rana ayat 31 Allah subhanahu wa ta'ala firman katakan jika kau cinta kepada Allah ikuti aku siapa itu? Rasul s.a.w maka Allah akan cinta kepadamu dan Allah akan ampunkan dosamu sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha gopur maha sayang maha pengampun Allah subhanahu wa ta'ala maha rahim maha pasti sayang makanya para ulama menyebutkan hadhil ayah ayatul mihinah ayat ini adalah ayat ujian ujian bagi seorang mu'min yang dia cinta kepada Allah cinta kepada Rasul di uji Allah s.w.t oleh karenanya Imam Asyafi'i menyebutkan dalam syairnya ta'asin ilaha wa anta tasumuhubba haza la'amri fil kiasi shani laka nah hubbuka sadiqan la'atuk tahu innal muhibba lima yuhib muti engkau mengatakan cinta kepada Allah tapi engkau bermaksiat kepadanya aku cinta kepada Allah sama seperti aku cinta kepada Rasul juga tapi memaksihati perintah Rasul cinta kepada Allah ya dengan lisannya dengan bibirnya akan tetapi dia bermaksiat akan perintah Allah tidak mengikuti perintah Allah bahkan bermaksiat kepada Allah s.w.t ini adalah perkara yang aneh kata Imam Asyafi'i jika cintamu jujur cintamu benar bukan cinta palsu bukan cinta semata di bibir ya maka sungguh engkau mengikuti perintahnya ya mengikuti perintah yang kamu cintai ya karena kecintaan itu melakukan kecintaan itu ya ketaatan itu diberikan kepada ya seseorang yang dia melakukan ketaatan itu diiring dengan kecintaan makanya ketika seorang hamba dia mencintai Allah mengatakan aku cinta Allah aku cinta Rasul tetapi amalannya menyelisihi Rasul bahkan merubah syariat Rasul bahkan ya merubah syariat Allah s.w.t yang diembankan kepada Rasul s.w.t maka ini cinta dusta cinta hanya sekedar di bibir seperti orang yang terkena sihir ya ketika apa ada orang yang terkena sihir tergila-gila dengan seorang wanita dia mengatakan demikian yang kita ucapkan tadi tidak ada wanita satu-satunya aku cintai kecuali dirimu apapun yang kamu inginkan aku akan penuhi meskipun orang tuamu untuk mendapatkan dirimu dengan jujuran satu kilo emas aku akan cari dengan banting tulang pras keringat misal contoh ternyata setelah dia punya anak banyak sudah anaknya baru dia sadar terkena sihir dia dia mengatakan kepada istrinya apa ternyata banyak wanita setelah dirimu di luar sana maka izinkan aku menikah lagi nah ini kena sihir dia ini cinta playboy cinta playboy alim maka cinta kepada Allah tidak demikian cinta kepada Allah tidak demikian abadah selama-lamanya sampai mati makanya seorang mu'min di uji Allah subhanahu wa ta'ala cintanya benar atau tidak pada Allah subhanahu wa ta'ala makanya Imam Syafi'i menyebutkan dalam syairnya orang yang mengatakan cinta kepada Allah tapi rumah syait kepada Allah ini adalah cinta yang aneh kias yang batil kalau cintanya jujur maka dia mentaati yang dia cintai cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala di uji Allah jalla wa ta'ala Allah maha sami Allah maha alim Allah maha basir di uji Allah subhanahu wa ta'ala ketika seorang dia bermaksiat kepada Allah jalla wa ta'ala akan berterberanganlah amal ibadahnya dalam sebuah hadith yang didatkan an thawban radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi sallam aqal dari thawban yakni bekas mawla ya pembantu nabi sallallahu alaihi sallam kemudian dibebaskan oleh nabi sallallahu alaihi sallam dimerdekakan oleh nabi sallallahu alaihi sallam thawban ya dan dia mengatakan bahwasanya nabi sallallahu alaihi sallam bersabda la'alamanna akwaman min ummati ya'tuna yawmal kianmati bihasanatin ya amthali jibali tihamah bidon ya sungguh aku tahu kata nabi sallallahu alaihi sallam satu kaum dari umatku kata nabi sallallahu alaihi sallam nanti pada hari kiamat datang dengan membawa pahala yang besar seperti gunung tihamah gunung yang putih tihamah bidon pahala yang besar saking besarnya gunung itu putih dia bidon putih kemudian nabi sallam menanjutkan faya ja'aluhallahu azawajill habaan manthuro ya kemudian Allah jadikan pahala yang besar yang banyak tersebut seperti gunung tihamah yang putih habaan manthuro seperti debu yang berterbangan ya maka berkatalah sahabat wahai nabi sallallahu alaihi sallam sifhum lana wajallihim lana allanakuna minhum wanahnula na'lam wahai nabi sallallahu alaihi 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 kita kaum muslimin ketika berda'wah hanya menyampaikan yang indah-indah saja yang tidak suka, yang haram, yang halal riba dan yang lainnya gak berani disampaikan yang bitaan gak berani disampaikan takut jemaahnya buka lari itu dia ya, ya subhanallah ahli sunnah gak demikian kaum muslimin berda'wah karena Allah sebagaimana Nabi SAW dipintahkan kul hadihi sabili adu'ilallah ala basiratin ana wa manitaba'ani ya, katakan ini adalah jalanku dan para sahabatku aku berda'wah kepada Allah Jalla wa'ala di atas ilmu basirah itu dia kaum muslimin rahmatullah subhanahu wa ta'ala ya, maka kabarkan kepada kami wahai Nabi SAW sifat mereka agar kami gak jatuh kepadanya maka apa kata Nabi SAW ya amainnahum ikhwanukum min jildatikum ya wa ya'khuduna bin laili kama ta'khudun walakinlahum qawmun idha khalau ya bi maharimillahi intahakuha wa akhrajahu ibn umajah wa qala alhafidh abu ta'hir hadithun hasanun hadith ini hasan ya apa kata Nabi SAW mereka itu saudara-saudara kalian ikhwanukum kulitnya seperti kalian ya mereka mereka rajin menghidupkan malam rajin solat malam seperti kalian kata Nabi SAW yaitu seperti para sahabat Nabi SAW berarti orang ini rajin solat malam Pak berarti dia sudah memenaikan yang wajibnya bahkan yang sunahnya dia rajin sebagaimana para sahabatnya ya apa sahabat Nabi SAW melakukan menghidupkan malam yaitu solat malam walakin lahum qawmun idha khalau bi maharimillahi intahakuha tapi tadkala dia bersendirian dia yang merusak tirai maka dia bermaksiat kepada Allah SWT habaan man surah kata Nabi SAW seperti debu yang berterbangan pahala sebesar gunung tiham abilton yang putih gak takut takut kita ya Allah maka bertobat maka para Allah SWT tadkala telah melakukannya selagi masih diberikan kehidupan semangat jauhi suatu fitnah yang menyebabkan kita masuk ke dalam fitnah syahwat dan fitnah subahat sebagaimana dalam surah an-nisa ayat 108 ayat 108 Allah berfirman apa yastaghfuna minan nasi wala yastaghfuna minallah wahua ma'ahum idhubayituna ma'ala yarda bilkawul wakara allahu bima ya'maluna wuhito mereka sembunyi dari manusia kata Allah jalla wa'ala tapi gak bisa sembunyi dari Allah SWT padahal Allah bersama mereka surah an-nisa ya 108 ya tadkala suatu malam mereka ya apa bermaksiat kepada Allah memutuskan satu perkara melakukan perbuatannya Allah gak ridho kepadanya apa Allah murka kepadanya perbuatan maksiat ya wakarallahu sungguhnya Allah SWT bima ya'maluna wuhito meliputi pengetahuannya apa yang telah mereka perbuat Allah mengetahui Allah alim Allah sami Allah basir maka tidaklah seorang mu'min diuji Allah SWT maka sungguh-sungguh lah kita kawan muslimin khaaf roja ya kepada Allah SWT dan bertobatlah kepada Allah jalla wa'ala ya di sisa umur kita ini kawan muslimin sehingga kita tidak dikatakan ya cinta hanya sekedar di bibir cinta playboy alim aku cinta Allah aku cinta Rasul tapi bermasyiat kepada Allah dan Rasulnya ini ujian besar kawan muslimin ya ujian besar ya sebelum dicabut roh kita ya oleh Allah SWT kita belum bertobat kemudian kawan muslimin rahmatnya Allah SWT bagaimana tafsir hadith ini kita butuh tafsir hadith ini ya ya dalam rewet yang lain yang dikulakkan oleh Abu Hurard Allah SWT yang dikulakkan oleh Mutafakun alai bukhari muslim setiap umatku itu dimaafkan dosa-dosanya oleh Allah SWT kecuali orang yang terang-terangan melakukan dosa ya melakukan dosa terang-terangan padahal hadith di atas tadi menyebutkan apa sembunyi-sembunyi melakukan dosa tapi ini hadith Mutafakun alai Allah memaafkan setiap umat ini apa itu kawan muslimin dosa-dosa kecuali orang yang terang-terangan melakukan dosa ya ya jadi bagaimana ini kawan muslimin seakan-akan ada dua hadith yang bertentangan ya dua hadith yang bertentangan kemudian apa kawan muslim wa inna minal majanati ya ayya amalur rojulu billayli amalan yaitu seorang laki-laki pada malam harinya melakukan satu amalan bermaksud kepada Allah SWT ya kemudian apa fa yuswiha kemudian pagi harinya ya ya satorahu Allah Allah menutup aibnya gak ada orang tahu kecuali dirinya dan Allah tutup aibnya ketika dia melakukan dosa malam harinya ini hadith selanjutan dari hadith yang mutafakun alaih ya Allah ampunkan semua dosa ya umat ini ya umat Nabi Muhammad kecuali orang yang terang-terangan melakukan dosa ketika malam harinya melakukan dosa seorang hamba ya kemudian paginya Allah tutupin aibnya dan dia mengatakan dan dia tak justru mengungkap aibnya dan dia mengatakan kepada seseorang wahai fulan sungguhnya malam tadi al-bariha itu malam-tengah malam sebagaimana hadith dari Hussein bin Abdul Rahman kuntu'in desa'id bin Zubair katanya hadith yang 70 ribu masuk ke dalam jannah tanpa hisap tanpa azab ya kemudian dia mengatakan ayyukumru'al kaukabat lalzi'in kuntal bariha siapa yang tadi malam melihat bintang jatuh yaitu al-bariha itu tengah malam ya ini al-bariha itu tengah malam ya seorang hamba melakukan dosa pada malam tengah malam dan dia mengatakan aku telah melakukan ini dan itu pada malam tadi padahal apa kot taba kot batah ya yasturuhu yasturuhu rabbuhu padahal Allah subhanahu wa ta'ala ketika paginya menutupi aibnya ya ketika malam ya Allah tutupi naibnya wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu tapi justru ketika paginya dia membuka aibnya maka para ulama menjelaskan diantaranya asyikh halban dalam silsilatul huda wan nur dalam kitab silsilatul huda wan nur menyebutkan apa khumusim rahmatullahi subhanahu wa ta'ala yang dimasuk dalam hadith ini bukanlah seorang dia melakukan dosa sembunyi-sembunyi akan tetapi yang dimasuk dalam hadith ini yaitu orang yang mendapatkan pahala sebesar gunung tihamah yang putih Itu tatkala dia Adanya kesempatan Dia melakukan dosa maksiat kepada Allah Jalla wa'ala Kesempatan Ada kesempatan sempit kah terang kah Ada kesempatan langsung dia kerjakan Kemaksiatannya kepada Allah Jalla wa'ala Itu dia Dan berkata juga Dalam Zawil Mustaqni Yaitu Al-Imam Muhammad As-Sinkiti menyebutkan Jika seorang hamba melakukan dosa Semunyi-semunyi Kemudian dia menyesal Dia menyesal Maka tidak termasuk dalam hadith ini Karena sengguhnya dia tidak merusak syariat Allah Sengguhnya dia Takut kepada syariat Allah Jalla wa'ala Tapi dia dikuasai dengan hawa nafsunya Syahwatnya Beda dengan orang yang Melakukan dosa Ya tersahal dan dia Meremehkan dosa tersebut Masuk ke dalam hadith ini Ini kompromih hadith tersebut Ya maka tidaknya lah kita kaum muslimin Takut kepada Allah Jalla wa'ala Dalam perbuatan kita Amaliyah kita Perkataan kita Sehingga kita Ma'an najah Selamat kaum muslimin Rahmati Allah SWT Dunia dan akhiratnya Sebagaimana Sahabat Uqbah Uqbah bin Amir Uqbah bin Amir Bertanya Apa itu keselamatan Wahai Nabi SAW Ini hadith yang kukul oleh Imam At-Namidi Ya Dan hasilnya Hasan Ya Apa keselamatan itu Wahai Nabi SAW Maka Nabi SAW bersabda Ya Amsik alaika lisanak Tahanlah lisanmu Kebahagiaan itu apa Tahan lisanmu Ya Tidak berkata kok Kotor Tidak menyakiti oh Orang Tidak menuduh orang yang bukan-bukan Tidak memfitnah Amsik alaika lisanak Waliasaka baituka Dan jadikanlah rumahmu itu luas Apa maknanya rumah luas Allah Allah menjelaskan Ya apa Falaika Antaskuna fihi Ya apa Biibadatillah Aybi ta'atillah Engkau tinggal di rumahmu itu Dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala Ya Kemudian apa Wabaki ala khati atik Kata Allah SWT Keselamatan itu Yang ketiga Menangislah engkau Terhadap kesalahan-kesalahanmu Makanya Wahab bin Munabih Yang gak salah Seorang ulam Namanya Wahab bin Munabih Menyatakan apa Seandainya dosa itu Ada baunya Maka gak ada seorang pun Yang mau duduk bersamaku Ini luar biasa Muhasabah ini Ya Seandainya dosa itu Ada baunya Gak ada seorang pun Yang mau duduk bersamaku Allah mahasiter Menutup aib Makanya hadis Metafatun alih Apa Ya apa Fakat bata Ya Satorahu robbuhu Ya Jasturuhu robbuhu Robnya telah Menutup aibnya Tadkala malam Justru dia paginya Membuka aibnya Wa mahasiter Ya Menutup aib Itu dia kaum muslimin Rahmatullah subhanahu wa'ala Kebahagiaan Jalan kebahagiaan Ya Sehingga kita kaum muslimin Apa kaum muslimin Takut kepada Ancaman-ancaman Hadis-adis Nabi Sallam Bukti cinta kita Kepada Rasulullah Sallam Mentaati perintahnya Ya Tidakkah kita Takut kepada Ancaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Hadis yang dirukan oleh Imam Muslim Ya An-Abi Hurayatardallahu Anhu Dari Abu Hurayatardallahu Anhu Nabi Sallam bersabda Atadurunamal Muflis Taukah kalian Wahai para sahabat Siapa orang yang bangkrut itu Siapa orang bangkrut itu Siapa Orang yang bangkrut itu Orang yang gak ada pulus Gak ada duit Dinar dan dirham Maka Nabi Sallam bersabda Innal Muflisa min umati Sungguhnya Orang yang bangkrut Ya Pada umatku itu Apa kata Nabi Sallam Mencaci saudaranya Bukan-bukan Menuduh saudaranya Bukan-bukan Menuduh saudaranya Bukan-bukan Menfitnah Ya Wa akalamalah hadha Makan Harta yang bukan haknya Harta haram Wa syafakanabahada Menumpahkan darah Membunuh Kho muslimin Membunuh tanpa hak Jiwa tanpa hak Wa terobahada Memukul Ya Maka diambillah Kebaikan-kebaikannya itu Ya Kebaikan-kebaikan itu Diambil Ya Kalau kebaikannya itu Tidak cukup Dosanya banyak Kejolimannya banyak Yang dilakukan kepada manusia Ya Maka diambil Dari Kebaikannya Jika kurang Maka diambil dari apa Diambilkan dosa Orang yang dijolimin itu Dilemparkan kepadanya Sampai akhirnya Dia dilemparkan Kedalam neraka Luar biasa Ini muflis yang bangkut Sungguhnya ini Kita mengerjakan sholat itu Tidaklah Diterima Kecuali dengan dua syarat Ikhlas Karena Allah Yang kedua Ada contohnya Dari Nabi Islam Berarti dia ini Ahlus sunnah Salafiyun Berarti ini Hadis ini berarti Salafiyun Ahlus sunnah Berarti ini Diterima amalnya Al-Fatihahnya Bener dia Baca Al-Fatihah Bener Fasih dia Ya Tapi karena dia banyak zolim Pernah mengambil Harta saudaranya Korupsi Ya Memukul saudaranya Itu dia ya Bangkrut dia Itu dia Itu dia Ya Maka tidak ada orang yang takut Kepada Allah Jalla wa'ala Kecuali sungguh Keimanannya Kepada Allah Ya Ya Wayati Yawmal kiamat Ibi sholati Ketama sallam Datang ke musimin Pada hari kiamat Parasola Parasola Pahla zakat Pahla zakat Yang dia Etikaf Wadihazubillah Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Maafkan kita kan Dosa-dosa ini Dosa besar Ini kumusimin Ramadu Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Maka janganlah kita Kau musimin Ramadu Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi orang yang Cintanya cinta palsu Kepada Allah Jalla wa'ala Tidaklah orang yang beriman Pasti-pasti Akan diuji Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahi Demi Allah Pasti akan diuji Ya Semakin dia Beriman Sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Semakin dia Tinggi keimanannya Semakin dia yakin Akan hari berbangkit Ya Maka akan berat ujian Sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Keimanan akan diuji Allah Subhanahu wa ta'ala Jujurkah cintanya Kepada Allah Jalla wa'ala Ya Kita berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Agar Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Ya Mofatkan kita Di atas ridhonya Di atas ampunannya Itu yang kita harap-harapkan Ya Sebagaimana Para sahabat Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Di antaranya Wa'ala Thalathat Alladhi Nakhulifu Ya Hatta Iza Daqat Alaihumul Aradhu Merahubat Wa daqat Alaihum Anfusuhum Wa Zannu Alla Malja Min Allahi Illa Ilay Tidak ada tempat Lari Dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala Kecuali Hanya Allah Jalla Wa'ala Yang menyelamatkannya Tadkala Tiga sahabat Nabi Sallam Tertinggal Tidak ikut Perang Tabuk Ya Ini apa Ka'ab bin Malik Ya Kemudian apa Hilal bin Umayyah Dan Muroroh bin Robi Ya Tidak ikut Perang Tabuk Kemudian Orang-orang Munafik Memberikan alasannya Tadkala Nabi Sallam Perang ke Kota Madinah Dan beliau Kebiasanya Sholat di Masjid Maka Datang Berduyun-duyun Orang-orang Munafik Memberikan alasannya Dengan Dusta Maka Nabi Sallam Mendoakan mereka Nabi Sallam Menyerahkan Urusan hatinya Kepada Allah Ini menandakan Nabi Sallam Tidak tahu Perkara yang goib Hati Seseorang hamba Tapi beda Dengan tiga sahabat ini Dia dengan jujur Mengatakannya Tertinggal Perang Tabuk Ini dan itu Ya Sampai akhirnya Fatabah alaihim Liatubu Allah maafkan Dosa mereka Ya Ya Maka banyaklah kita Kau muslimin Ya Meminta ampun Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang dulu pacaran Yang dulu berzina Sampai melahirkan Anak Ya Anak haram Anak zina Misalnya Bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang dulu telah mencuri Harta saudaranya Kembalikan Selagi masih Hayat dikandung badan Selagi masih ada Nyawa di badan kita Karena nanti Di akhiran Tidak ada lagi Dinat dan dirham Ya Kejuliman Kejuliman Yang lainnya Meskipun itu Orang kafir Harta yang kita ambil Kembalikan Kau muslimin Ya Maka ini Dahu ahlu sunnah Wal jamaah Salafiyun Ya Agar kita Kau muslimin Ya Tidak termasuk Orang yang cinta Dusta Cinta kepada Allah Tapi maksyat Kepada Allah Cinta kepada Rasul Tapi Menyelisih Perintah Rasul Maka jangan sampai Allah berikan Kepada kita Leluasa Kesesatan Kita yang kita Lakukan Karena menyelisihi Perintah Perintah Allah Jalla Wa'ala Dan menyelisihi Perintah Rasul Kami biarkan Dia Menyelisihi Menyelisihi Perintah Rasul Menantang Perintah Rasul Setelah datang Petunjuk Jelas pada mereka Kami biarkan Mereka Di atas Kesesatannya Dan kami Masukkan mereka Kedalam Jahannam Masukkan dia Kedalam Jahannam Tempat Yang paling Buruk Jangan sampai Kalau muslimin Kita dikuasakan Oleh Allah Jalla Wa'ala Kesesatan Yang dikuasakan Kepada kita Karena bermaksiat Kepada Perintah Rasul Karena bermaksiat Kepada Allah Jalla Wa'ala Tidak mengikuti Perintah Rasul Naudzubillah Minta Galik Kini saya disampaikan Mohon maaf Sekurangan Apabila ada pertanyaan Atau yang lainnya Insya Allah Kita akan jawab Bersama-sama Ada yang mau ditanyakan Silahkan Ada yang mau ditanyakan Ya Kalau tidak ada Kita Ya silahkan Ya 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 Ketika bacaannya Salah Apalagi sampai Merubah makna Seperti contohnya Gheril maghdub Ya alaihim Walau Dolin 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 itu apa Bisa masukkan Orang-orang Kita berlindung Kepada Allah Jalla Wa'ala Dari apa Orang yang disesatkan Allah Jalla Wa'ala Orang yang dimurkahi Allah Jalla Wa'ala Yaitu Maghdub Yaitu siapa Orang Yahudi Dolin Maknanya apa Nasrani Orang Nasoro Maka Tadkala diganti Tasdid Nggak ada Dol Maka artinya Apa Nabatat Yaitu Tumpuh-tumpuhan Maka nggak boleh Diaminkan Karena maknanya berubah Kalau diaminkan Berarti kita Diaminkan agar sesat Maka Mufarokoh Namanya Mufarokoh Sudah tidak Mengikuti Imam Berarti Kalau sudah Mufarokoh Sholat sendirian Maka Tidak ada Keharusan untuk Mengaminkan Imam Ketika Walau Dolin Yang Tadkala Merubah Makna Kalimatnya Tersebut Ini kita harus tahu Dengan tahunya Kita belajar Bahasa Arab Dan Tajwid Kalau Masalah Tajwid Tidak sampai Merubah Makna Maka Tidak masalah Tapi tetap Orang yang Lebih Faseh Bacaan Al-Quran Di belakang Tidak layak Di belakang Imam Yang kurang Faseh Tapi masih Ringan Ketika Yang tersalah Adalah Masalah Tajwidnya Beda Dengan Masalah Makharijul Huruf Yang dapat Merubah Makna Sebagaimana Kita sebutkan Tadi Al-Ha Dirubah Dengan Al-Ha Itu Maknanya Apa Kematian Bagi Allah Mestinya Al-Hamdu Pujian Bagi Allah Tapi Hanya H besar Kematian Bagi Allah Ini kan Makna Yang luar Biasa Ya Silahkan Pak Ya Para ulama Disini Menggabungkan Kaedah Darul Ma'fasid Muqad Malajab Masalah Atau Maslah Mudorod Maka Niat Mufarakah Niat Berpisah Dari Imam Ya Ini Kita Tetap Berusaha Maksimal Mungkin Untuk Tidak Jauh Tertinggal Dari Imam Kecuali Imam Itu Memang Tidak Memperhatikan Tumak Ninah Maka Kita Biar Berdiri Imam Sudah Rukuk Tetap Dibiarkan Karena Tidak Memperhatikan Tumak Ninah Sebagaimana Hadith Sahabat Nabi Salam Yang dia Solat Sampai Tiga Kali Maka Salat Tengkau Sengguhnya Kau Belum Solat Yaitu Dia Tidak Tumak Ninah Maka Diajarkan Nabi Salam Baca Takbir Kemudian Bacalah Yang mudah Al-Quran Yaitu Al-Fatihah Maka Pisah Niat Dalam Hati Kemudian Berusaha Untuk Tidak Jauh Terlepas Dari Gerakan Imam Tapi Sudah Niat Dan Ini Tidak Masalah Niat Berda Dengan Niat Imam Niatnya Beda Makmun Dengan Niat Imam Beda Sebagaimana Mu'ad Bin Jabal Karena Baca Ketika Solat Isha Bacanya Panjang Sekali Dalam Riwayat Disebutkan Beliau Baca Surah Al-Baqarah Kemudian Ada Orang Yang Memisahkan Diri Kepada Dari Mu'ad Bin Jabal Solat Sendirian Salam Sendirian Selesai Duluan Maka Mu'ad Mengatakan Dia Munafik Maka Sampailah Berita Itu Kepada Orang Tersebut Maka Mengadu Kepada Nabi Selam Tidak Menyuruh Dia Untuk Mengulangi Solatnya Mufarokoh Ketika Seorang Terlalu Sering Mufarokoh Maka Hendaknya Solusinya Mencari Masjid Yang Benar Benar Memang Masjid Imam Tetapnya Itu Afatihah Benar Afatihah Benar Tidak Merubah Makna Gitu Ya 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 Silahkan Pak Ya Rizki Kenapa Iya Iya Mengambil Barang Orang Dulu Ya Antum Kembalikan Karena Tetap Antum Akan Ditanya Di akhirat Itu Gak ada Dirhana Dirhama Lagi Sudah Di akhirat Maka Kebaikan Antum Lah Akan Dikasihkan Kepada Dia Kembalikan Orangnya Kalau Gak ada Orangnya Antum Niatkan Sedekah Sekedar Dengan Harta Yang Antum Ambil Itu Niatkan Atas Nama Dia Sedekah Kalau Orangnya Sudah Meninggal Tapi Usaha Cari Betul Orang Jangan Ketika Ingat Lupa Berat Memang Itu Dengan Jumlahnya Berapa Antum Kira 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 Aja Kemudian Kalau Uang Misalnya Diambil Agar Tidak Menjadi Kegundahan Keracu Kerincuhan Maka Antum Kasih Dia Dengan Cara Sembunyi Sembunyi Tapi Niat Antum Sudah Membalikan Harta Yang Antum Zolimin Tadi Tarok Di bawah Pintu Rumahnya Antum Sudah Tahu Rumahnya Atau Antum Misalnya Sesama Ikhwan Dulu Pernah Ngambil Hartanya Kalau Saya Kasih Tahu Nanti Dia Bisa Benji Sama Saya Maka Antum Tahu Antum Sudah Kasih Masukan Dalam Tasnya Antum Tulis Ini Harta Yang Aku Dulu Pernah Ambil Sama Kamu Ambil Sekarang Ya Ridoi Tapi Kalau Misalnya Mangga Ya Tidak Perlulah Antum Tanyalah Sama Pak Haji Dulu Pernah Ngambil Mangganya Pak Haji Ya Ridoin Nah Gitu Ya Kalau Tidak Dibeli Ya Macam Macam Cara Yang Hikmah Ya Ada lagi Pak Mungkin Masuk Waktu Ya 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 Seperti Contoh Enggak Apa-apa Itu Sudah Adat Kebiasaan Enggak Enggak Apa-apa Kadang Dulu Kan Biasa Diganti Apa Yang Kami Hormati Enggak Masalah Seperti Li Ya Li Sama Hati Syekh Itu Penghormatan Juga Kepada Syekh Yang Terhormat Bahasa Indonesia Gitu Enggak Masalah Tapi Kalau Antum Niat Menuhankan Dia Nah Ini Enggak Boleh Sama Seperti Hormat Kepada Bendera Ini Kelab Diantara Ulama Diantaranya Yang Hingga Masalah Sekedar Demikian Hormat Kecuali Kalau Antum Agung Tuhankan Bendera Itu Baru Kalau Memang Sudah Kewajipan Dan Yang Lainnya Harus Gitu Enggak Masalah Antum Angkat Aja Ya Ini Sudah Dibahas Para Ulama Tergantung Niatnya Ya Mungkin Masuk Waktu Bisa Dikasampaikan Wa'af Sala Kurangan Mudah Menempa'at Terakhir Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh